Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Jadi sudah cukup lama ya saya gak nyoba custom room ini, lalu kebetulan baru-baru ini ada update terbaru dari custom room ini. Dan untuk nama custom roomnya ini adalah The Plus yang dirilis pada tanggal 19 Juni 2023. Jadi ini adalah versi paling baru dari The Plus selama video ini dibuat. Lalu untuk patch keamanan Androidnya disini berada di tanggal 5 Mei 2023 dengan kernel bawaan dari custom room ini menggunakan kernel stock yang sepertinya kernel khusus dari The Plus. Karena untuk nama kernelnya sama seperti custom roomnya yaitu kernel Derp. Selanjutnya jika dilihat pada bagian launcher bawaan di custom room ini sudah menggunakan launcher yang bernama Derp Launcher. Di dalamnya ini sudah cukup banyak opsi pengaturan yang bisa merubah beberapa tampilan seperti pengaturan untuk merubah ukuran icon, merubah opasitas background di updrawer. Terus disini juga ada pilihan untuk memaksa menggunakan icon bertema agar semua tampilan icon di bagian updrawernya ini mengikuti gaya icon di bagian homescreen. Lalu masih banyak lagi pengaturan lainnya di bagian launcher ini dan saya sendiri pun suka dengan launcher bawaan yang dibawa oleh custom room ini. Meskipun di pengaturan launchernya ini gak ada fitur untuk menampilkan info pre-ram. Kemudian untuk fitur lainnya yang dibawa oleh custom room ini sudah cukup banyak yang bisa ditemukan pada pengaturan derp space. Di menu ini sudah banyak beberapa pengaturan untuk merubah tampilan UI agar tampilannya tidak membosankan. Ya meskipun untuk fitur di dalamnya ini gak terlalu banyak tapi menurut saya untuk semua fiturnya sudah cukup. Terus di bagian kustomisasi untuk pengaturan icon tema pada custom room ini jika diperhatikan sedikit berbeda dengan beberapa custom room AOSP lainnya. Jadi untuk pilihannya disini sudah tersedia dengan beberapa pilihan tampilan yang menurut saya ini lebih bagus jika dibandingkan dengan tampilan icon pack yang ada di custom room AOSP lainnya. Contohnya aja pada pilihan icon pack yang sedang saya gunakan saat ini. Kemudian pada menu derp space ini masih terdapat kekurangan karena gak ada fitur untuk membuka fps, terus gak ada fitur paralel space, lalu gak ada fitur penyimpanan unlimited pada google photo. Tapi tenang saja meskipun gak ada fitur unlimited penyimpanan google photo, terus saat saya cek di google photo ternyata disini bisa memberikan penyimpanan yang unlimited. Dan bagi kalian yang ingin mencari custom room AOSP yang sudah menggunakan kamera yang bagus, untuk derp plus ini sudah bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian coba. Karena disini sudah menggunakan MIUI LK Camera. Ya meskipun untuk sekarang sudah banyak beberapa custom room yang sudah menggunakan MIUI Camera, tapi untuk custom room ini wajib kalian coba bagi kalian yang mau nyari custom room dengan performa gaming yang bagus. Karena entah kenapa setelah saya coba beberapa custom room AOSP di update terbaru di Poco S3 Pro ini, rasanya agak lebih bagus dari custom room ini saat saya coba dengan settingan default tanpa ada perubahan apapun, serta tanpa adanya penambahan modul magis untuk menambah performa. Jadi untuk custom room 2 plus ini sekarang masih yang terbaik menurut saya. Terus ada satu kekurangan pada custom room ini yang mungkin bagi sebagian user ini cukup penting. Tapi kalau untuk saya sih gak terlalu masalah, jadi untuk penggunaan RAM pada custom room ini kurang bagus. Bahkan untuk preramnya disini cuma menyisakan sekitar 3,4 gigaan saja dari 8 giga RAM yang tersedia. Jadi saya rasa cuma itu saja kekurangan yang mungkin sering diperhatikan bagi sebagian user. Dan untuk yang lainnya, saya rasa di custom room ini sudah bagus, dari user experience sudah mantep, apalagi performa pada custom room ini yang sudah bisa terbilang bagus. Meskipun saat saya tes AnTuTu dengan AnTuTu versi 9, hasilnya masih biasa saja dengan skor yang dihasilkan cuma 588 ribuan saja. Lalu untuk hasil dari CPU throttlingnya sudah bagus, bahkan gak ada throttling selama saya tes 5 menit. Dan juga untuk hasil dari wildlifenya disini masih terlihat standar. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa, disini saat saya tes main PUBG dengan grafik smooth ekstrim, hasilnya mantep. Karena fpsnya sangat jarang terjadi frame drop, meskipun grafiknya disini terlihat suka ada penurunan kelima puluhan fps, tapi sangat jarang. Bahkan untuk game ini hampir rata di 60 fps selama saya main PUBG sekitar 20 menit pada custom room ini. Terus untuk game selanjutnya seperti biasa saat saya tes Mobile Legends, hasilnya sama, gameplaynya sangat smooth saat saya tes main di settingan grafik dan frame rate ultra. Tapi disini suka ada masalah saat main game ini sambil record, karena jika main sambil record fpsnya suka turun di bawah 90 fps. Tapi meskipun begitu untuk gameplaynya masih sangat nyaman, bahkan gak terasa berat disaat main sambil record, terus gak terasa juga ada penurunan fps, jadi ya gameplaynya tetap smooth dan masih sangat nyaman. Jadi itu saja sih kekurangan pada custom room ini selama saya tes main Mobile Legends. Dan satu lagi pada custom room ini menurut saya ada yang aneh, jadi saya mau menanyakan kepada kalian yang sedang menggunakan custom room ini. Untuk keanehannya itu ketika saya menginstall aplikasi Shareit pada custom room ini hapenya suka restart-restart sendiri. Terus saat saya uninstall lagi aplikasi Shareit, hapenya ini bisa normal lagi, bahkan sampai sekarang gak ada suka restart-restart lagi. Ini sih agak aneh ya, tapi beneran terjadi pada defense yang saya pake. Saya kira pas itu terjadi gejala masot yang sering dialami orang lain. Tetapi ternyata itu cuma bang saja, jadi entahlah hal ini hanya terjadi pada defense saya atau bukan. Dan saya menanyakan kepada kalian saja barangkali ada yang sedang memakai custom room ini, terus apakah ada yang mengalami hal yang sama atau tidak dengan yang saya alami. Kalau ada bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan ya seperti itu saja sih untuk pembahasan pada custom room ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.